Intro Hai viewers, jumpa lagi bersama Mehdi dalam channel InfoLomedia Bagaimana kabar kalian hari ini? Mehdi berharap semuanya berjalan dengan baik Nah, kali ini Mehdi akan membahas sebuah negara pulau yang terletak di laut Mediterania Namanya ialah negara Cyprus Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya biar tidak ketinggalan informasi yang Mehdi sajikan di channel ini Mari kita lanjut Mungkin tidak banyak di antara kita yang mengenal negara ini Oleh sebab itu, Mehdi ingin menyajikan sedikit informasi mengenai negara pulau yang satu ini Negara Cyprus memiliki luas sebesar 9.251 km persegi dengan jumlah populasi sebesar 1,207 juta jiwa pada tahun 2020 Nama ibu kotanya ialah Nikosia Namun, Cyprus juga memiliki kota penting lainnya seperti Limassol, Larnaka, Papos, Amokostos atau Pamagusta, dan Kirenia Sebenarnya, pada masa sekarang, pulau ini terbagi menjadi dua yakni Cyprus Utara yang dikuasai oleh Republik Turki Cyprus Utara dimana pada tahun 1974, Turki menginvasi wilayah Cyprus terutama bagian utara Dan pada tahun 1975, keberadaan negara ini diproklamasikan dengan perubahan nama pada tahun 1983 dan nama tersebut pun digunakan sampai sekarang Kemerdekaan negara Republik Turki Cyprus Utara hanya diakui oleh negara Turki saja sedangkan banyak orang menyebutnya sebagai pendudukan Cyprus Wilayah Republik Turki Cyprus Utara menguasai sepertiga pulau Cyprus Dan wilayah yang kedua ialah wilayah selatan yang dikenal sebagai Independent Republik Cyprus atau Greek Cyprus atau Cyprus Yunani Namun, Republik ini bukan bagian dari negara Yunani Ada hal yang membingungkan di sini viewers karena seluruh pulau merupakan bagian dari Uni Eropa dengan pengecualian di mana bagian utara pulau diperintah oleh Turki Mengapa kondisi Cyprus bisa sampai terbagi menjadi dua? Tentunya semuanya tidak terlepas dari sejarah Cyprus itu sendiri Pada abad ke-16, Kekaisaran Ottoman atau Turki menaklukkan pulau Cyprus dan memasukkannya sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman dirinya masuknya orang-orang Turki ke tanah Cyprus Sering berjalannya waktu, selama berabad-abad etnis Turki pun menjadi etnis dominan kedua setelah etnis Yunani di pulau Cyprus Setelah berakhirnya perang Turki versus Rusia di tahun 1876 Kekaisaran Ottoman menantangani perjanjian dengan Britania Raya yang menjadikan pulau Cyprus sebagai wilayah protektorat Britania Dan Britania Raya boleh mendirikan pangkala militer di pulau tersebut untuk menghadapi invasi Rusia berikutnya Pada saat pecah perang dunia pertama Britania Raya dan Turki berada di kubu yang berlawanan Sehingga menjadikan pulau Cyprus sepenuhnya menjadi milik Britania Raya Tepatnya di tahun 1914 Kekaisaran Ottoman pun runtuh di tahun 1923 yang melahirkan Republik Turki saat ini Dan di kemudian hari, Turki mengakui sepenuhnya kepemilikan atas pulau Cyprus oleh Britania Raya Ketika Cyprus masih berada di bawah kekuasaan Britania Raya Britania Raya bermaksud memberikan Cyprus kepada Yunani Akan tetapi, minoritas Turki yang ada di pulau Cyprus menolak hal tersebut Akhirnya, kompromi pun disepakati dan pada tahun 1959 didirikan negara Cyprus merdeka Tetapi, kedua belah pihak tidak puas dan akhirnya pada tahun 1974 sebuah kelompok yang menginginkan persatuan dengan Yunani mengadakan kudeta Yang kemudian, tindakan tersebut direspon oleh Turki dengan menurunkan tentaranya untuk menduduki Cyprus Semenjak itulah, Turki menduduki wilayah utara Cyprus Di negara Cyprus memiliki ragam agama, bahasa dan juga budaya Mayoritas penduduk di pulau Cyprus, 70% lebih ialah penganut Kristen dari anggota gereja Otocephalus Ortodoks atau gereja Cyprus Kebanyakan dianut oleh orang-orang Cyprus Yunani Kemudian adalah agama Islam yang dianut oleh orang Cyprus Turki yang beraliran Sunni Kemudian, ada penganut Yahudi, Bahai, Kristen Protestan termasuk Anglikan Maronit dan Apostolik Armenia Di negara Cyprus juga terdapat orang-orang Atheis atau orang-orang yang tidak menganut agama tertentu Cyprus memiliki cuaca musiman yang sangat jelas Seperti pada bulan Juni hingga bulan September Cuacanya hangat dan kering Sedangkan dari bulan November hingga Maret memasuki musim dingin yang basah Kedua musim ini hanya dipisahkan melalui musim gugur dan musim semi yang singkat Taukain viewers, konon kabarnya asal-muasal nama Cyprus sendiri berasal dari kata tembaga yakni Kifros Di mana tembaga merupakan barang pertama yang diekspor oleh Cyprus ke wilayah lain Berbicara mengenai bendera Cyprus sebenarnya Cyprus memiliki bendera nasional yang diadopsi pada tanggal 16 Agustus tahun 1960 di bawah perjanjian Zurich dan London Bendera ini menampilkan peta kola Cyprus dengan dua ranting daun zaitun di bawahnya dengan latar belakang warna putih Namun, di bagian utara Cyprus yakni Republik Turki Cyprus Utara juga memiliki bendera yang dibuat mirip dengan bendera Turki Namun yang membedakannya ialah warna dominan putih dengan dua garis horizontal merah serta gambar bulan sabit dan bintang yang berada di tengah bendera dengan warna merah Bendera ini mewakili Cyprus Utara By the way, terlepas dari kondisi politik negara ini mari kita melihat hal unik apa saja yang ada di negara ini Pada dasarnya, orang Cyprus tidak suka memancing ikan Walaupun sebenarnya wilayah mereka berada di tengah laut tepatnya di Laut Tengah atau Laut Mediterania Apabila kita melihat posisi Cyprus yang strategis yakni terletak di tengah-tengah beberapa negara termasuk Timur Tengah seperti Syria, Libanon, dan Israel menjadikan posisi negara ini sebagai persimpangan netral bagi banyak proses diplomatik sepanjang sejarah Pulau Cyprus juga merupakan pulau terbesar ketiga di Laut Mediterania selain Sardinia dan Sicilia Pulau ini juga lebih besar dari pulau kereta yang ada di Yunani Melihat Cyprus negara pulau tentunya menyimpan tempat wisata yang menyenangkan bukan? Salah satunya adalah Papos yang dianggap sebagai ibu kota budaya pulau Cyprus sebagian besar karena terdapat banyak monumen budaya dan juga arsitektur bangunan yang indah di tempat ini Orang yang tertarik dengan sejarah Cyprus tentunya harus pergi ke tempat ini Termasuk juga bangunan yang berasal dari abad ketiga Masehi seperti makam kerajaan di sana terdapat ratusan pemakaman bangsawan lokal Kemudian ada pemandian legendaris dengan air terjun Adonis yang dianggap mistis Kemudian Museum St. George yang didedikasikan untuk sejarah pembebasan pulau Cyprus Di tempat ini juga terdapat Taman Arkeologi Kato dan area Paleo Papos dengan reruntuhan bangunan kuno dan masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang menarik di pulau ini Terletak di wilayah Tenggara Cyprus ada kota yang bernama Kota Ayanapa Kota ini terkenal sebagai kawasan kehidupan malam terbesar kedua di dunia Resort terbaik di Cyprus ada di tempat ini Tempat ini juga menyajikan pantai yang masih asli Yang paling populer adalah Pantai Nisi dengan air laut yang hangat Selain pantai juga terdapat tempat-tempat seperti rumah pedesaan di alun-alun biara Itu akan memberitahukan kita tentang cara hidup orang Cyprus kuno pada zaman dahulu Di Ayanapa terdapat juga spot foto yang menarik Terdapat juga taman hutan yang bernama Kavo Greco Di mana tanaman langka ditemukan di sini Misalnya ada 35 varietas anggrek, iris, dan krokus Pada zaman kuno, kuil Aprodi terletak di wilayah Kavo Greco Salah satu jalur pendakian yang populer mengarah ke sana Oke viewers, itulah sebagian kecil dari tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara Cyprus Sebenarnya masih banyak lagi tempat wisata yang menarik yang bisa kita kunjungi di negara ini Semoga informasi yang Medi sajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua Untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya Biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax